Dekat-dekat media yang saya hormati, saat ini saya berada di Doha, menghadiri undangan Sekjen PBB untuk membahas perkembangan di Afganistan. Sebagai mana diketahui, pada 16 Maret 2023, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi Resolusi 2679 tahun 2023 yang meminta Sekjen PBB mempersiapkan independent assessment mengenai Afganistan untuk disampaikan ke Dewan Keamanan PBB tidak lebih dari 17 November 2023. Assessment tersebut telah selesai dilakukan dan disampaikan ke Dewan Keamanan PBB pada 9 November tahun lalu. Secara kris besar, laporan atau assessment tersebut menyampaikan situasi Afganistan saat ini, prioritas kunci yang dapat dilakukan, dan rekomendasi termasuk bagaimana melakukan engagement, serta bagaimana dapat membantu rakyat Afganistan. Pertemuan di Doha ini melibatkan negara-negara yang selama ini aktif dalam isu Afganistan, termasuk Indonesia. Dari ASEAN hanya Indonesia, dari Asia terdapat beberapa negara lain seperti RRT, Jepang, India, Pakistan, dan juga negara-negara yang berbatasan dengan Afganistan. Pertemuan membahas bagaimana tindak lanjut dari assessment tersebut. Dalam pertemuan, Indonesia antara lain menyampaikan, pertama, Indonesia menyambut baik laporan Sekjen PBB mengenai situasi Afganistan. Indonesia juga mencatat laporan mengenai situasi hak-hak perempuan Afganistan yang disiapkan oleh UN Women, IOM, dan juga UNAMA. Indonesia juga mencatat respon yang diberikan oleh Taliban atau The Facto Authority atau DFA terhadap dua laporan tersebut. Hal kedua yang disampaikan Indonesia adalah bahwa dari laporan dan respon Taliban tampak bahwa terdapat gap yang cukup lebar antara apa yang diharapkan masyarakat internasional dan stakeholders lainnya dengan apa yang dilakukan oleh Taliban saat ini. Dengan demikian, tantangan utama adalah bagaimana menjembatani gap tersebut. Ketiga, Indonesia menyampaikan bahwa mengenai engagement, Indonesia menekankan pentingnya engagement perlu terus dilakukan. Namun memang saat ini belum saatnya melakukan pengakuan. Indonesia juga merujuk laporan UN Women yang mengatakan bahwa sejak berkuasa Agustus 2021 terdapat 50 dekret Taliban yang mengikis hak-hak perempuan dan dekret-dekret tersebut tidak ada yang dibatalkan sampai saat ini. Indonesia menyarankan bahwa isu perempuan harus terus disertakan sebagai salah satu prioritas di dalam engagement komunitas internasional dengan Taliban. Dalam isu ini, penting bagi PBB untuk terus melakukan koordinasi dengan OKI. Dalam statement saya juga menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan Indonesia untuk membantu perempuan Afganistan. Antara lain, pemberian biasiswa kepada perempuan Afganistan dan inisiatif ini telah didukung oleh beberapa negara antara lain Jepang, Norwegia, Belanda, Yuge, dan Kanada. Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Qatar untuk memberikan biasiswa juga kepada warga Afganistan. Indonesia juga memberikan capacity building mengenai financial literacy dan saat ini Indonesia sedang melakukan pembicaraan untuk membahas pengembangan kurikulum madrasah. Hal keempat yang saya sampaikan masih terkait dengan engagement pada prinsipnya Indonesia sepakat dengan rekomendasi Sekjen PBB mengenai penunjukan utusan khusus Sekjen PBB untuk isu Afganistan. Yang perlu dipastikan adalah bahwa utusan khusus tersebut dapat bekerja dan deliver. Ini adalah tantangan yang paling besar mengingat posisi Taliban yang tidak dapat menerima penunjukan utusan khusus tersebut. Jangan sampai utusan khusus dibentuk namun pada akhirnya tidak dapat bekerja. Hal terakhir yang saya sampaikan adalah mengenai pentingnya terus memberikan perhatian untuk membantu masyarakat Afganistan. Dalam kaitan ini, Indonesia menyampaikan mengenai bantuan Indonesia berupa 10 juta dosis vaksin folio dan bantuan berupa mobile clinics, ambulance, dan juga suplai obat-obatan. Indonesia juga telah memberikan pelatihan mengenai Family Welfare Program for Health Crisis Caused by Natural Disaster. Di sela-sela pertemuan, saya telah mengakaukan juga pertemuan bilateral dengan para utusan khusus dari beberapa negara antara lain dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Pakistan, Norwegia, Jerman, India, RRT, dan juga dari OKI. Rekan-rekan, selain hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Sekjen BBB mengenai Afganistan, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri dan juga sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, utamanya membahas mengenai perkembangan di Gaza. Selain itu, saya juga bertemu dengan State Minister Fofrinifers Qatar, Lulwah Al-Qatar, dan dalam pertemuan kembali, kita bahas mengenai kolaborasi Indonesia dan Qatar dalam pemberian beasiswa untuk Afganistan, terutama untuk perempuan Afganistan. Malam ini, saya akan terbang ke Rio de Janeiro untuk hadir dalam pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di bawah Presidensi Brazil. Dan sekaligus, saya akan memimpin pertemuan para Menteri Luar Negeri Miqta, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia, di mana pada tahun ini Indonesia masih menjadi ketua Miqta. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.